Sementara dipengaruhi minuman beralkohol, seorang warga negara asing asal Australia tewas setelah berduel dengan pemilik cafe di Bali. Sementara itu pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya. Inilah lokasi tewasnya Troy McAloon Scott Johnston, warga negara asing asal Australia yang kini telah terpasang garis polisi. Bule berusia 40 tahun meregang nyawa di Uncle Ben's Cafe, Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan, Badung, usai terlibat duel dengan pemilik cafe bernama Igedewi Jaya. Pertegaran terjadi ketika korban berubah menjadi agresif dan kehilangan kontrol usai minuman-minuman keras. Bahkan korban sempat berbuat onar dan mengencingi kaki kiri pelaku. Duel pun tidak terhindarkan. Pelaku yang geram dengan ulah korban menghantam kepala korban menggunakan kursi kayu hingga korban terkapar. Pelaku dikencingi. Dikencingi kemudian membuat onar di warung milik dari pelaku. Dengan melepar botol dan gelas kemudian mengukul korban. Sehingga pelaku mengangkat kursi yang ada depan ini untuk mengukul korban. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Kuta Selatan, Badung. Pelaku dicerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Badung Bali, Bagus Alif, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.